Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buku Mullah Sadra yang ditulis oleh Yesa itu Sen Nasser Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas secara sangat singkat Empat perjalanan Ini tentu sangat singkat, artinya bahwa inti sari saja Dan inilah nantian dibahas sepanjang sembilan jilid daripada Buku Mullah Sadra Jadi sembilan jilid nantinya dibahas empat perjalanan ini Yang singkatannya kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu Perjalanan pertama adalah dari makhluk menuju kepada Allah Disebut dengan minal khalq ilal haq Kemudian perjalanan kedua adalah minal haq ilal haq bilhaq Jadi jalan di dalam al-haq Kemudian perjalanan ketiga adalah minal haq ilal haq bilhaq Jadi dari al-haq menuju kepada makhluk bersama dengan al-haq Kemudian perjalanan keempat adalah minal haq ilal haq bilhaq Jadi dari makhluk menuju kepada makhluk bersama dengan al-haq ilal haq Yang keempat Nah kita akan teruskan pembahasan-pembahasan ini Mari kita masuk ke screen Ini belum bisa ya Belum bisa Ini belum dijadikan co-host ini Jadi mari kita masuk ke screen Nah ini dia pembahasan kita yang lalu Tidak dikasih tanggal Tidak dikasih waktu Tapi inilah Jadi hari Sabtu sebelumnya Terus kemudian Sabtu kemarin Sampai di sini Sampai di sini Perjalanan keempat Jadi intinya adalah ini adalah Sampai kepada perjalanan keempat Ini perjalanan pertama Perjalanan kedua Perjalanan ketiga Dan perjalanan keempat Ini pun juga intisari daripada sebelumnya Ini perjalanan keempat Ini perjalanan ketiga Ini perjalanan kedua Ini perjalanan pertama Ini paragrafnya Kemudian terakhir Kita lihat di sini Di dalam kitab Asfar ini Ini nama kitabnya Asfar Penjelasan tentang prinsip-prinsip umum Substansi Dan aksiden Semuanya berhubungan Dengan perjalanan pertama Jadi semuanya berhubungan Dengan perjalanan pertama Jadi berbicara tentang prinsip umum Substansi Aksiden Perjalanan pertama Ada pun pembuktian Tentang zat Tuhan Melalui zatnya Jadi zat Tuhan Dibuktikan dengan zatnya Dan pembuktian tentang Perbuatan-perbuatannya Afalnya Perhubungan dengan perjalanan kedua Jadi itu perjalanan kedua Segala sesuatu yang menyangkut Pembuktian adanya Substansi spiritual Dan jiwa-jiwa yang terpisah Ini berhubungan dengan Perjalanan ketiga Dan semua yang berkaitan Dengan keadaan-keadaan jiwa Dan apa yang terjadi Di hari pembalasan Berhubungan dengan Perjalanan keempat Jadi itu terakhir Sekarang kita masuk lagi Dengan demikian Asfar adalah Perjalanan akal yang sempurna Jadi ini adalah Asfar ini adalah Menjelaskan tentang Perjalanan akal yang sempurna Perjalanan akal yang sempurna Jadi asfar adalah Perjalanan akal yang sempurna Jadi kalau kita ingin belajar Bagaimana akal bekerja Harusnya ini belajar asfar Kita semuanya sebetulnya Kita semuanya punya akal Tetapi Memahami perjalanannya Secara rinci kan Kita tidak paham Sama misalnya Contohnya gini Kita semuanya punya tubuh Tapi selup beluk tubuh kita kan Kita tidak paham secara rinci Yang paham selup beluk tubuh kita Itu adalah dokter Bahkan dokter lagi Ada spesialisasinya Kita punya mata Tapi yang tahu selup beluk mata Kita adalah dokter spesialis mata Seperti itu Kita punya tulang Tapi yang tahu selup beluk tulang kita Secara mendalam adalah dokter spesialis tulang Jadi seperti itulah juga dengan jiwa kita Atau akal pikiran kita Semuanya ini kita punya akal Tetapi kita belum tahu Cara kerjanya Dan kita banyak yang kita lakukan setiap hari Kita akrab dengan sesuatu Tapi kita tidak tahu sesuatunya Contohnya setiap hari kita Membawa 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 Atau memandu Kereta Tapi jarang diantara kita Yang tahu selup beluk kereta Atau mobil Kita hanya bisa Membawa Memandu Menyetir Tapi kita tidak tahu selup beluknya Begitulah juga dengan Akal pikiran kita Kita tidak tahu selup beluknya Contohnya misalnya juga nelayan Nelayan itu setiap hari Pikirannya Pekerjaannya berkaitan dengan Ikan Tetapi Mereka tidak tahu selup beluk Secara keseluruhan tentang ikan Yang tahu selup beluk Secara keseluruhan tentang ikan Adalah Orang yang sekolahnya Memang khusus untuk perikanan Jadi teknik perikanan Apa ada namanya Perikanan Jadi memang ada Jurusan perikanan Nah itu dia tahu selup beluknya Kelautan Iya Kelautan bisa juga Kelautan Bagian daripada Kalau kelautan Sebutnya lebih luas lagi Semua isi lautan Termasuk karang-karangnya Nah jadi kesimpulannya Bahwa yang tahu secara selup beluk Secara mendalam Adalah yang pelajari secara saksama Nah begitulah juga Dengan pikiran kita Kita semuanya punya pikiran Punya akal Tetapi mula sadralah yang Merenungkan Mempelajari secara mendalam Sehingga kemudian menuliskannya Sampai sembilan jilid Sembilan jilid yang tebal Berkaitan dengan selup beluk Perjalanan akal kita Nah sehingga dia pelajari Kalau kita mempelajari juru buku itu Begitulah seharusnya akal Bekerja secara sempurna Dan tentu saja Nabi-Nabi telah melewati Semuanya itu Ia membawa pikiran Melewati tahapan-tahapan Pemisahan Dari ketidaksempurnaan Jadi membawa pikiran Melewati tahapan-tahapan Tahapan-tahapan pemisahan Dari ketidaksempurnaan Ketidaksempurnaan sebelumnya Atau bisa juga disebut Dengan penyucian Penyucian Atau kata jri Melepaskan pikiran Dari hal-hal lain Menuju perenungan Tentang Tuhan Jadi tajri itu melepaskan pikiran Daripada selain Tuhan Namanya tajri Tentang kepenyucian Sehingga menuju Kepada perenungan Tentang Tuhan Dan daripadanya Daripadanya menuju Kepenciptaan Keciptaan Yang dilihat dari sudut Yang dilihat dari sudut pandang Metafisika Dalam pengertian yang agi Jadi dalam pengertian yang agi Jadi ciptaan Ciptaan Yang dilihat dari sudut pandang Metafisika Dan pengertian yang agi Apa itu ciptaan Kita kan mempelajari ciptaan Misalnya pohon-pohon Hewan-hewan Dan sebagainya Tapi Pempelajari ciptaan Secara hakiki Tidak seperti itu Karena secara keseluruhan Substansinya Hakikatnya Secara hakikinya Karenanya Bahkan filsafat Dan psikologi Alamnya pun Dipandang Dalam cermin Kebenaran-kebenaran Metafisik Sehingga nanti Semuanya dilihat Dengan kebenaran Metafisik Karena segala sesuatu Kan punya Hakiki Punya hakikan Nah hakikatnya Itu kan melampaui Fisikanya Fisiknya Nah dengan demikian Segala sesuatu itu Punya metafisikanya Jadi segala sesuatu Punya metafisikanya Jadi segala sesuatu Punya metafisik Di sini tulisnya metafisik Kita Di Indonesia terutama Disebutnya metafisikanya Jadi segala sesuatu Batu Batu Kerikil Tumbuh-tumbuhan Daun-daun Ranting Itu semuanya adalah benda Tapi dibalik Punya hakikat Punya hakikatan Dan hakikatnya itu Yang tidak nampak oleh Pancaindra Dan karenanya Disebut dengan meta Meta itu artinya Melampaui Meta itu sama dengan Bahasa Inggris Beyond Meta ini kan dari bahasa Nani Meta melampaui Melampaui fisik Artinya yang tidak Dilihat secara fisik Dan kata metafisik Inilah yang Apa namanya Yang disebut dengan Melakut Dalam surat Yasin itu Yang juga kita pernah bahas Kaitannya dengan Nabi Burahi Jadi yang disebut dengan Melakut itu adalah metafisik Jadi kalau kita samakan Dalam bahasa Al-Quran Berarti malakut Malakut ini kan adalah Melampaui Malak Apa namanya Mulk Ini adalah fisik Ini fisik Ini ya Fisik Berarti ini adalah Metafisik Metafisik Fisika Metafisika Ini adalah Ini adalah yang terindrai Ini adalah Indra Pake indra Kalau disini Pake akal Ini dia Pake akal Dengan demikian Kalau kita lihat disini Metafisik ini Adalah sebetulnya Jembatan Antara fisik Menuju kepada Tuhan Ini jembatannya Sebetulnya disini Kita tidak disampilkan Tidak melewati ini Dan kata-kata Mulk ini kan adalah Multiplicity Keberlipatan disini Multiplicity Keberagaman Plural disini Plurality Pluralitas Di Mulk ini Ya sedangkan Yang bersifat Melakut itu Tentu tidak Bersifat Berlipat Berlipat Multiplicity Misalnya Disebut dengan Pohon Kalau disini kan Banyak jenis pohon Kalau disini Cuma satu Hakikat pohon Jadi disini Hanya satu Hakikat pohon Melakut Bisa katakan disini Segala sesuatu Ada melakutnya Maksud Allah Yang Di tangannya Melakut Segala sesuatu Subhan Allah Biyadihi Melakut Segala sesuatu Ada di tangannya Seperti ini Nah jadi inilah Kira-kira Jadi ini Indra Panca indra Maksudnya Mata Telinga Dan sebagainya Ini menjangkau Ini Disini ada Warnanya Warna dilihat Teling mata Sini ada Ada materinya Materinya Bisa disentuh Oleh Fisik kita Bisa disentuh Oleh kulit kita Dan seterusnya Tetapi Di balik itu Ada bentuk Bentuk-bentuk itu Tidak kelihatan oleh mata Dia dijangkau Dia masuk Dalam wilayah Metafisik Dan akal Yang menentukannya Nah jadi inilah Yang disebutkan Jadi Karenanya Bahkan Filsafat Dan psikologi alamnya Pun dipandang Dalam cermin Kebenaran-kebenaran Metafisik Tentu saja Secara alamnya Upaya untuk Mempelajari Pemikiran Yang sangat luas Ini Memerlukan Persiapan Yang cukup panjang Jadi Coba kita lihat Secara alamnya Secara alamnya Secara alamnya Upaya untuk Mempelajari Pemikiran Yang sangat luas Ini Memerlukan Persiapan Yang cukup panjang Jadi ini Cukup panjang Sehingga dibutuhkan Waktu Takkunan Untuk terlebih dahulu Mempelajari logika Di sini kita lihat Ada logika Di sini Ada kalam Ada Filsafat Peripatetik Filsafat Peripatetik Ini kan berarti Filsafat Masya'iyah Peripatetik Dasarnya di sini Adalah Deduksi Deduktif Kemudian Teosofi Isyraki Kita sudah Pelajari sebelumnya Dasar-dasar Yang mendapat Latar belakang Pemikiran Mula Sadra Jadi logika Mantik Kalam Kalam ini adalah Ilmu teologi Kita sudah Pelajari dulu Seperti misalnya Imam Ghazali Razi Dan sebagainya Peripatetik Ibnu Sina Isyraki Adalah Suhrawardi Dan tasawuf Irfan Seperti Ibnu Arabi Di sini Dan Irfan Kalau Bapak Ibu lihat Di sini kan Luas sekali Yang dasar-dasarnya Untuk sampai ke sana Adalah Belajar logika Belajar ilmu kalam Teologi Kemudian Belajar ini Filsafat Filsafat Yunani Sebetulnya Peripatetik Masya Iya Kemudian Belajar tentang Ilmu tentang Cahaya Ini Teosofi Isyraki Kemudian Belajar tentang Tasawuf Gnostik Jadi Logika Logik Kalam Berarti Logi Peripatetik Adalah Masya Iya Peripatetik Filsafatnya Sokratos Kemudian Ini adalah Isyraki Yaitu Iluminasi Dan Ini adalah Tasawuf Ata Irfan Yang Disebut dengan Gnostik Jadi Ini adalah Teosofi Ini adalah Gnostik Jadi Cuma sekiranya Bapak Ibu Bayangkan Sebetulnya Pengetahuan Ulama-ulama Kita Dulu Jadi Kalau kita Bandingkan Dengan Pengetahuan Kita Sekarang Kalau kita Mengaku Albaid Tidak ada Papanya Sebelum Mempelajari Aspar Itu Sendiri Jadi Sebelum Pelajari Aspar Sudah Karena Aspar Ini kan Karyanya Mullah Sadra Yang Mullah Sadra Itu Melewati Dulu Semuanya Kita Sudah Pelajari Dulu Dan Tiga Siraz 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 Kemudian Isfahan Kemudian Kahak Tempatnya Dia Menyendiri Selama Sekian Tahun Jadi Itu Ada Pasu-pasunya Baru Kembali Lai Ke Siraz Jadi Itu Semuanya Ini Ada Pasu-pasunya Baru Setelah Itu Mempelajari Aspar Karena Aspar Adalah Kumpulan Daripada Ini Semuanya Jadi Semuanya Mempelajari Aspar Itu Sedih Dengan Demikian Dalam Kitab Aspar Ini Lengkap Sekali Ada Ilmu Tentang Logika Bagaimana Pikiran Kita Bekerja Ada Ilmu Tentang Teologi Ketuhanan Ada Ilmu Tentang Filsafat Yunani Terutama Disini Ada Tentang Teosofi Tentang Iluminasi Disini Solawardi Kemudian Ada Bicara Tentang Tasawuf Irfan Yang Mirip Dengan Neoplatonisme Neoplatonisme Kagnostik Lalu Lalu Kemudian Diperluas Atau Disyarah Usaha Dalam Rentang Waktu Yang Lama Jadi Studi Tentang Aspar Ini Menyaratkan Usaha Dalam Rentang Waktu Yang Lama Jadi Ini Lajima Sekalian Aspar Ini Menyaratkan Usaha Dalam Rentang Waktu Yang Lama Aspar Ini Menyaratkan Usaha Dalam Rentang Waktu Yang Lama Jadi Tidak Bisa Kita Simsalabim Hom Pimpah Tidak Bisa Seperti Itu Hom Pimpah Langsung Kemudian Jadi Simsalabim Bisa Tertatangan Dibali Tidak Bisa Membutuhkan Waktu Yang Lama Sebagaimana Diajarkan Kepada Para Pelajar Yang Sangat Berbakat Di Dalam Pendidikan Tradisional Biasanya Dibutuhkan Waktu Sekitar 6 Tahun Jadi Apa Namanya Untuk Mempelajari Kitabin Saya Coba Kita Lihat Seperti Dijarkan Kepada Para Pelajar Yang Sangat Berbakat Pelajar Yang Sangat Berbakat Artinya Memang Yang Memiliki Talenta Memiliki Apa Memiliki Bakat Memiliki Semangat Memiliki Kemampuan Yang Tinggi Untuk Belajar Dalam Pendidikan Tradisional Biasanya Dibutuhkan Waktu Sekitar 6 Tahun Jadi Bayangkan Bapak Pendidikan Pendidikan Tradisional Pendidikan Yang Sangat Intensif Dibutuhkan Waktu Sekitar 6 Tahun Untuk Mengajarkan Kitabin Artinya Sebanyak 9 Jilid Itu Jadi Rata-rata Setahun Itu Berarti 1,5 Jilid 9 Jilid Untuk Mengajarkan Kitabin Walaupun Perjalanan Atau Kitab Tentang Filsafat Alam Al-Ilem At-Tawbi Alamnya Tentang Alam Filsafat Alam Itu Yang Terkenal Dulu Adalah Seperti Demokritus Ingat Jemaskirin Rata-rata Filosof Sebelum Sokrates Itu Adalah Disebut Filsafat Alam Karena Mereka Kebanyakan Fokus Filsafat Nya Ingin Menjawab Ini Sebetulnya Alam Semesta Terbuat Dari Apa Berasal Dari Mana Apa 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 Yang Kita Sebut Dengan Alam Apa Yang Kita Sebut Dengan Mati Maka Ada Mengatakan Alam Ini Dasarnya Adalah Api Ada Mengatakan Alam Ini Dasarnya Adalah Tanah Ada Mengatakan Alam Ini Dasarnya Adalah Gas Udara Ada Mengatakan Apa Namanya Dasarnya Alam Ini Adalah Air Jadi Macam Macam Kemudian Datang Yang Terakhir Yaitu Demokritus Yang Mengatakan Buat Tidak Dasarnya Alam Mater Ini Adalah Sesuatu Yang Tidak Bisa Dibagi Lagi Jadi Kalau Kita Mengambil Sesuatu Katakala Misalnya Kayu Kayu Itu Dipotong Potong Terus Sampai Sekecil Kecilnya Sampai Tidak Bisa Dibagi Lagi Itulah Dasar Daripada Alam Semesta Kita Sedangkan Atom Atom Artinya Tidak Terbagi Itu Filsafat Alam Nanti Kemudian Mulai Pindah Kepada Filsafat Manusia Jadi Sudah Mulai Fokusnya Pada Manusia Yaitu Pada Saat Aristoteles Filsafat Antropomorfisme Antropo Manusia Jadi Sudah Manusia Aristoteles Mengatakan Kenalilah Dirimu Sendiri No You Dikenalilah Dirimu Sendiri Yang Biasanya Disebut Kitab Tentang Sustansi Dan Aksiden Jadi Walaupun Perjalanan Atau Kitab Tentang Filsafat Alam Yang Biasanya Disebut Kitab Tentang Sustansi Dan Aksiden Sustansi Itu Hakikat Filsafat Alam Berbicara Tentang Sustansi Dan Aksiden Sustansi Itu adalah Jawahir Jauhar Sedangkan Aksiden Ini adalah Al Arad 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 Itu adalah Aksiden Jadi Ini adalah Cukup Banyak Cukup Dalam Kalau Kita Pelajari Buku Jepusina Sustansi Dan Aksiden Jawahir Wal Arad Jadi ini Duanya Tidak Diajarkan Secara Normal Tidak Diajarkan Secara Normal Di dalam Sesi Pengajaran Yang Reguler Di dalam Sesi Pengajaran Reguler Pada 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 Umumnya Hanya Beberapa Orang Pelajar Yang Dapat Menemukan Semua Mutiara Jadi Walaupun Banyak Belajar Hanya Beberapa Orang Pelajar Saja Yang Dapat Menemukan Semua Mutiara Dari Lautan Hikmah Yang Sangat Luas Ini Dan Hanya Sedikit Guru Yang Mampu Menguraikan Rahasia-rahasia Yang terkandu Di dalam Jadi Ini Begitu Apakah Berarti Bahwa Manusia Terbatas Mampuannya Sebetulnya Tidak Yang Ada Adalah Butuh Waktu Yang Lama Dan Butuh Kesabaran Ini Yang Susah Ini Yang Sedikit Bisa Melakukannya Jadi Maka Dikatakan Disini Hanya Beberapa Orang Hanya Beberapa Orang Pelajar Yang Dapat Menemukan Semua Mutiara Dari Lautan Hikmah Yang Sangat Luas Sini Jadi Untuk Pelajar Beberapa Orang Pelajar Kita Kasih Disini Beberapa Orang Pelajar Sedangkan Guru Juga Begitu Kita Lihat Disini Kita Lihat Guru Juga Begitu Hanya Sedikit Guru Yang Mampu Menguraikan Rahasia-rahasia Yang terkadun Di Dalamnya Jadi Hanya Sedikit Guru Beberapa Orang Pelajar Saja Yang dapat Menemukan Kenapa Lama Bayangkan Saja Belajar Kitab Yang Sama Selama 6 Tahun Bayangkan Kitab Yang Sama 6 Tahun Itu kan Buktu Waktu Kita kan Sudah Bosan 6 Tahun Kita Belajar Bahasa Arab Saja Bahasa Arab Itu Lebih Gampang Karena Hukum-hukum Saja Seperti Bahasa Inggris Tetapi Sudah Berapa Berguguran Padahal Itu Cuma Empat Jilid Apalagi Sembilan Jilid Sembilan Jilid Kalau Bahasa Arab Kita Cuma Empat Jilid Yang Bertahan Selan Tinggal Sedikit Sangat Sedikit Seperti Itu Apakah Bahasa Arab Itu Susah Tidak Cuma Untuk Istiqam Itu Yang Berat Istiqam Itu Yang Berat Ini Yang Susah Istiqam Itu Keterusan Jadi Sebetulnya Kata Ibn Sina Tidak Ada Yang Berat Dalam Kehidupan Ini Cuma Apakah Kita Mau Bersungguh Sungguh Ibn Sina Sendiri Yang Merupakan Salah Satu Karya Yang Dijadikan Sebagai Fondasi Berdirinya Alas Faru Karena Dia Adalah Peripatetisme Tadi Diatas Peripatetisme Ibn Sina Ibn Sina Menjelaskan Bahwa Dia Mempelajari Bukunya Aristoteles Tentang Logika Mantik Al-Aresti Itu Itu Harus Membaca Buku Itu Empat Puluh Kali Baru Bisa Ngerti Membaca Buku Logikanya Aristoteles Empat Puluh Kali Baru Ibn Sina Bisa Mengerti Bayangkan Bayangkan Kalau Kita Disuruh Baca Empat Puluh Kali Satu Buku Jadi Artinya Apa Sebetulnya Ibn Sina Dengan Kita Sama Saja Bedanya Ibn Sina Itu Telaten Sabar Berketerusan Istiqomah Istiqomah Ini Yang Berat Istiqomah Itu Lebih Berat Daripada Amalannya Sendiri Misalnya Bangun Tengah Malam Itu Kan Gampang Sebetulnya Tapi Yang Berat Itu Istiqomah Berketerusan Untuk Beribadah Jadi Istiqomah Itu Yang Berat Kata Ibn Sina Untuk Satu Buku Logikanya Aristoteles Saja Dia Baca Empat Puh Kali Tetapi Apa Hasilnya Ibn Sina Yang Memberikan Syarah Atau Komentar Komentar Atau Penjelasan Penjelasan Tentara Buku Ini Yang Dianggap Sampai Sekarang Oleh Pihak Eropa Pun Mengatakan Bahwa Komentar Komentar Ibn Sina Masih Paling Sempurna Jadi Syarah Ibn Sina Tentang Logika Aristoteles Itu Yang Paling Sempurna Bahkan Mereka Ada yang Mengatakan Bukan Karena Ibn Sina Kita Tidak Mengerti Tentang Apa Yang Dimaksud Logika Aristoteles Begitu Dalamnya Karena Ketelatinannya Sama Misalnya Dengan Mulasadra Mulasadra Pergi ke Kahak Untuk Menyendiri Hanya Untuk Melakukan Proses 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 Bukan Perundungan Lagi Tapi Proses Pengendapan Proses Proses Kristalisasi Apa Selama Ini Dipelajarinya Menjadi Sebuah Kesatuan Yang Utuh Yang Kemudian Asfar Kadang Tadi Dipelajari Terpencar Terpisah Pisah Kalau Kita Mempelajari Terpisah Pisah Menulis Ya Bisa Saja Tapi Tidak Membentuk Bangunan Baru Artinya Kita Bisa Membeli Batu Batah Kita Bisa Membeli Semen Kita Bisa Membeli Besi Beton Kita Bisa Membeli Pasir Kita Bisa Membeli Kayu Kita Bisa Membeli Macam Tapi Kita Bisa Membangun Rumah Baru Ketika Kita Membangun Rumah Baru Batu Batah Sudah Tidak Kelihatan Semen Sudah Tidak Kelihatan Besi Tidak Kelihatan Yang Kelihatan Hanya Rumah Mula Sadra Seperti Itu Mula Sadra Tadinya Sebelum Dia Bikin Dia Tulis Al-Asfar Dia Belajar Tadi Semua Ilmu Yang Kita Sebutkan Tapi Kemudian Diramu Menjadi Bahan Yang Dibuat Menjadi Satu Bangunan Filsafat Baru Yang Disebut Dengan Filsafat Perjalanan Yang Empat Yang Disebut Dengan Asalat Lujud Atau Prinsipalitas Wujud Yang Bentuk Filsafat Baru Filsafat Wujud Yang Lebih Sempurna Daripada Yang Lain Di Persia Julukan Guru Kitab Asfar Atau Mudaris I Asfar Di Ranah Persia Guru Kitab Asfar Guru Kalau Guru Itu Bahasa Arab Mudaris Mudaris Al-Asfar Guru Al-Asfar Mudaris Al-Asfar Gurunya Al-Asfar Bahasa Filsianya Mudaris I Asfar Jadi Guru Asfar Guru Yang Mengajarkan Asfar Merupakan Kehormatan Yang Sangat Besar Yang Tidak Mudah Diberikan Kepada Sesokran Kehormatan Sangat Besar Guru Asfar Biasa Bayangkan Baru Menjadi Gurunya Bagaimana Dengan Allah Sadra Mengajarkan Saja Asfar Itu Sudah Kehormatan Apalagi Bagaimana Dengan Mula Sadranya Pada Saat Ini Di Persia Pada Saat Ini Maksudnya Zaman Sekarang Di Persia Orang Yang Benar Benar Menguasai Semua Teks Dan Bisa Menjelaskan Semua Kerumitan Yang Tersembunyi Di Balik Wajah Depan Bahasa Kitab Asfar Yang Sederhana Dan Jelas Tidak Melibih Hitungan Jari Coba Tidak Melibih Hitungan Jari Tidak Sampai Sekitar Sepuluh Orang Jari Kan Cuma Sepuluh Jari Jadi Sekarang Ini Kalau Di Apa Namanya Sekarang Ini Kalau Kita Lihat Di Persia Persia Yang Tradisi Filsafatnya Sudah Berjalan Sangat Lama Di Persia Itu Yang Bisa Menjelaskan Itu Tidak Lebih Dari Untungan Jari Di Persia Yang Kita Sudah Tahu Bahwa Tradisi Filsafatnya Sudah Berjalan Sudah Ratusan Tahun Bahkan Sebelum Islam Datang Kesana Filsia Sudah Terkena Dengan Filsafatnya Tetapi Yang Bisa Menjadi Guru Mengajarkan Alas Far Itu Tidak Melebihi Hitungan Jari Dapat Yang Benar-benar Menguasai Semua Teks Dan Bisa Menjelaskan Semua Kerumitan Yang Tersembunyi Di Balik Wajah Dengan Bahasa Kitab Asfar Itu Tidak Lebih Hitungan Jari Nah Jadi Inilah Jema Sekasar Bahkan Kita Punya Sebetulnya Kekayaan Yang Luar Biasa Tapi Umat Islam Punya Warisan Yang Luar Biasa Tapi Tidak Direpetisi Tidak Diulang-ulangi Tidak Diulang Tidak Dipelajari Terus Contohnya Buku Kanun Aktifnya Ibn Sina Yang Berjilid-jilid Itu Itu Boleh Dikata Tidak Ada Di Negara-negara Islam Manapun Yang menerjemahkannya Secara Sempurna Dan Dijadikan Sebagai Buku Kedokteran Yaitu Di Cina Di Cina Itu Bukunya Bukunya Ibn Sina Itu Diterjemahkan Dalam Bahasa Cina Kalau kita lihat Kalau kita lihat Di sini Buku Kanun Buku Kedokteran Ibn Sina Terjemahkan Berdalam Bahasa Mandarin Cina terbitkan kersi lengkap Kitab Kedokteran Ibn Sina Padahal Cina kan bukan Padahal Cina kan bukan negara Islam Cina Jadi Cina terbitkan versi lengkap Kitab Kedokteran Ibn Sina Ini adalah Kementerian Agama Jambi Beijing telah menerbitkan versi Cina Versi Cina Lengkap Lengkap Buku Kanun of Medicine Kalau bahasa Kitanya Kanun Fitip Tip itu Medicine Bahasa Inggrisnya The Canon of Medicine Yang ditulis oleh Asal Iran Asal Iran Dan juga Bapak pengobatan modern Yaitu Ibn Sina Disebutkan ini Asal Iran Tapi mohon maaf Kita dihubat juga sendiri Tidak begitu Ini Semangat Diterjemahkan oleh Zhu Ming Zhu Dari Beijing Medical University Dari Beijing Jadi Fakultas Kedokteran Universitas Beijing Kira-kira kita lah Beijing Medical University Universitas Kedokteranya Beijing Buku ini Telah dirilis Pada bulan Juni 2010 Dan meliputi Biografi Ibn Sina Dan gambar-gambar Dan terjemahan Buku berbahasa Inggris dan Jerman Maksudnya Gambar-gambar Dari Terjemahan buku Bahasa Inggris dan Jerman Jadi buku ini Sudah diterjemahkan Terlebih dahulu Dalam bahasa Inggris dan Jerman Sampai sekarang Bapak-Ibu sekalian Kita di Asia Tenggara Mayoritas Mungkin mayoritas besar Di dunia Islam Beri Asia Tenggara Indonesia saja Penduduk Islamnya Ada sekitar Dua ratusan juta orang Tambah Malaysia Katakala Malaysia Katakala Dua puluh juta orang Tambah Singapura Katakala Misalnya Satu juta orang Kita Asia Tenggara Belum lagi dengan Belum lagi dengan Buruni Darussalam Thailand Selatan Itu kan banyak juga Islam dari sana Tapi sampai sekarang Kedalam bahasa Melayu Tidak ada buku ini Jadi kita lihat Buku ini justru Diterjemahkan Kedalam bahasa-bahasa Yang tidak beragama Islam Bahasa Inggris Kan mereka bukan Islam Bahasa Jerman Dan terakhir Yang baru diterbitkan 2010 lalu adalah Bahasa Mandarin Bahasa Cina Diterjemahkan dengan Lengkap dengan Apa namanya Gambar-gambarnya Menurut Teheran Times Ini dikubil dari Berita Teheran Times Teheran Times Ini salah satu Koran Atau surat kabar Besar di Iran Menurut Teheran Times The Canon of Medicine Sangat populer Di kalangan Dokter Cina Dan beberapa bagian Dari buku sebelumnya Telah diterjemahkan Dan digunakan Jadi sebelumnya Sudah diterjemahkan Dan digunakan Buku aslinya Ditulis dalam Bahasa Arab Buku ini Adalah Encyclopedia Medis Sebanyak 14 volume Coba bayangkan 14 volume 14 volume 14 jilid Maksudnya Jadi 14 Lebih banyak lagi Daripada Asfal 14 volume Ditulis Bayangkan itu Bagaimana Tidak maha Di Islam Pada saat itu Satu buku Saja ini 14 volume 14 jilid Isinya Semuanya ilmu Kedokteran Yang menyajikan Ringkasan yang jelas Dan terorganisis Tentang pengetahuan Medis Sepanjang Waktu Luar biasa Dianggap Sebagai salah satu Buku yang Paling signifikan Dalam Sejarah Kedokteran The Canon Of Medicine Juga telah Diterjemahkan Kedalam bahasa Latin Ibrani Jerman Perancis Inggris Tidak ada Dalam bahasa Arab Karena Masalah Arab Arab Bukan terjemahan Arab Tapi Karena memang Ibrani Dalam bahasa Arab Tapi semua Diterjemahkan Dalam bahasa Latin Islam Ibrani Bukan Islam Jerman Juga Perancis Inggris Jadi Jerman Terbahagia Inilah Kelumahan Kita Umat Islam Karena Semangat Kita Untuk Itu Memangkan Orang Cina Yang Tidak Ada Seluk Beluk Sehubungan Keagamanya Bisa 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 Menerjemahkannya Dalam Bahasa Mandarin Dan Ini Tidak Tanggung Universitas Beijing Ini Universitas Terbesar Di Sana Kalau Di Indonesia Mirip Dengan Universitas Indonesia Jadi Ini Universitas Terkenal Di Beijing Di Cina Dalam Bahasa Ini Ini Jerman Serbahagia Saya Katakan Kalau Kita Lihat Ini Mereka Punya Kita Susah Majinya Karena Masih Sangat Jauh 14 Jilid Kita Bahasa Arab Saja Empat Jilid Masih Susah Tembus Ini 14 Jilid Apalagi Kalau Diterjemahkan Ingat Yang Namanya Zooming Zo Ini Satu Orang Menerjemahkan Artinya Apa Dia Harus Puas Hai Bahasa Arab Aslinya Yang Kedua Dia Harus Tahu Juga Isinya Baru Dia Bisa Terjemahkan Dengan Baik Makanya Pasti Dia Dokter Juga Karena Ini Kedokteran Baru Dia Bisa Menerjemahkan 14 Jilid Menulis Saja 14 Jilid Itu Butuh Waktu Bertahun Tahun Setiap Hari Menulis Berapa Lembar Misalnya Berapa Halaman Inilah Yang Kita Lihat Jadi Sekarang Aspar Aspar Ini Belum Ada Terjemahnya Kedalam Bahasa Indonesia Dan Banyak Lagi Yang Tidak Terjemah Kedalam Bahasa Indonesia Dan Sementara Banyak Sebetulnya Kita Di Indonesia Ini Orang-orang Sudah Pernah Belajar Dari Persia Yang Punya Bahasa Arab Dan Bahasa Persia Yang Lumayan Bagus Tapi Sampai Sekarang Belum Ada Terjemahnya Kita Bisa Memungkir Kita Memang Secenderung Pasif Jadi Makanya Di Iran Sendiri Untuk Buku Aspar Ini Tidak Lama Lebih Hitungan Jari Sejauh Ini Sejauh Isi Penjelasan Intelektual Yang Sangat Luas Ini Diperhatikan Sejauh Isi Penjelasan Intelektual Yang Sangat Luas Ini Diperhatikan Ia Dapat Dipahami Hanya Dengan Tetap Setia Merujuk Kepada Penjelasan Penjelasan Senjata Sendiri Mengenai Suatu Subjek Di Dalam Kitab Raspar Jadi Sejauh Penjelasan Intelektual Yang Sangat Luas Diperhatikan Jadi Kalau Kita Bicara Tentang Penjelasan Buku Ini Penjelasan Intelektual Hanya Dapat Dipahami Apabila Terus Merujuk Kepada Penjelasan Penjelasan Luas Sada Sendiri Kita Boleh Keluar Mengenai Suatu Pembahasan di dalam kitab Asfar tersebut. Walaupun kadang-kadang beberapa masalah dijelaskan lebih dari satu kali olehnya. Dijelaskan lebih dari satu kali supaya apa? Supaya lebih paham. Oleh karena itu, untuk bisa mencerap argumen-argumen dan kesimpulan-kesimpulannya yang khusus, dan untuk memahami semua masalah yang dijelaskan oleh Mula Sadra, maka beberapa bagian Asfar yang sebenarnya adalah satu topik. Namun letaknya terpisah satu sama lain. Seperti kalau kita baca kebran juga, subjek atau pembahasan tentang Bani Israel ada di Al-Faqarah, ada di surat-surat lain juga. Ada di surat Al-Isra juga dibicarakan. Dan banyak lagi surat-surat. Begitu juga dengan ini. Di beberapa bagian Asfar yang sebenarnya adalah satu topik, namun letaknya terpisah satu sama lain. harus dihubungkan dan dikelompokkan, kemudian diletakkan di dalam satu judul khusus. Asfar dimulai dengan pengantar yang sangat penting. Jadi Asfar ini dimulai dengan pengantar yang sangat penting untuk mengenal Mula Sadra. Jadi kalau kita mempelajari Mula Sadra apa, Asfar harus mengenal penulisnya. Mikron penulisnya. Kita harus mengenal Mula Sadra. Asfar dimulai dengan pengantar yang sangat penting untuk mengenal Mula Sadra sebagai penulis. Sebab di dalamnya Mula Sadra menceritakan pengalaman batin yang kemudian membimbingnya secara perlahan-lahan dalam menemukan teosofi transcendent. Artinya gini, bukan hanya kita perlu membaca buku ini, kita perlu juga membaca perjalanan pribadi Mula Sadra sendiri untuk sampai ke Asfar ini. Sama misalnya dengan Al-Quran. Tidak cukup kita mempelajari Al-Quran. Misalnya Nabi melakukan khalwat, tahanus di Gua Hirok. Nabi itu dalam memiliki ciri-ciri seperti misalnya sidik, selalu berkata-kata. Terus kemudian patonah, cerdas, tablik, komunikatif, dan seterusnya. Nah itu kan amanah. Kita harus belajar, itu kan sifat-sifatnya Muhammad sebelum jadi Nabi. Sebenarnya kita bisa sampai, bagaimana sampai kemudian Al-Quran itu sampai kepada Nabi Muhammad. Karena yang namanya Al-Quran sampai kepada Nabi Muhammad itu hasil, result dari sebuah proses perjalanan yang dalam tanda petik cukup panjang. Sehingga kemudian perjalanan itu juga perlu kita ketahui. Hal yang sama terjadi dengan Bula Sadra. Jadi untuk memahami Asfar ini tidak cukup mempelajari Asfar itu sendiri. Tapi perlu juga kita mengenal perjalanan hidup Bula Sadra. Makanya di awal pembahasan buku ini juga diperkenalkan kepada kita Bula Sadra. Pemikiran-pemikiran yang dominan di zamannya, sebelum Bula Sadra lahir, dan kemudian setelah Bula Sadra lahir, siapa saja buru-burunya kemana saja dia belajar. Kita belajar ketika belajar di Sirah, belajar di Isfahan, siapa saja burunya di sana. Kemudian pergi ke Hak dan seterusnya. Jadi Asfar dimulai dengan pengantar yang sangat penting untuk mengenal Bula Sadra. Sebab di dalamnya Bula Sadra menceritakan pengaman batin yang kemudian membimbingnya secara perlahan-lahan dalam menemukan Teosofi Transcendent. Teosofi Transcendent artinya Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Al-Hikmah adalah Teosofi Al-Muta'aliyah Transcendent. Sampai ke sana. Dan dia mengakui bahwa salah satu yang didapatkan itu adalah ilmu kuduri. Ilmu yang hadir begitu saja. Seperti yang dikatakan bahwa awalnya Mula Sadra itu adalah sepakat dengan gurunya Mirdamat. Yaitu bahwa yang prinsipil itu adalah esensi, bukan wujud. Jadi yang prinsipil tadi itu esensi atau kakuditas, bukan wujud. Seperti mana yang dianut oleh gurunya Mirdamat. Dan juga seperti Surawardi juga begitu. Surawardi juga tokoh besar dengan isyraknya tadi. Isyrakia. Tapi dia berpendapat bahwa yang prinsip itu adalah esensi. Bukan wujud. Dan itu juga dibawa oleh gurunya Mirdamat dan diajarkan Buna Mula Sadra. Tapi Buna Sadra belakang dia tiba-tiba merasa mendapatkan ilham, petunjuk, buat tidak, dibalik. Jadi di akhir-akhirnya terbalik. Yang utama bukan laesensi, tetapi wujud. Sehingga karyanya disebut dengan asalatul wujud. Prinsipilitas wujud. Dia juga menceritakan tekanan sosial yang dihadapinya. Dia juga menjelaskan. Buna Sadra menjelaskan tentang tekanan sosial yang dihadapinya. Bayangkan orang masyarakatnya sekitarnya belajar fikir, doa-doa, tiba-tiba mengajarkan tentang logika, matematik, belajar tentang filsafat, filsafat Yunani pula. Filsafatnya Sokrates. Dan seterusnya. Dia juga menceritakan tekanan sosial yang dihadapinya. Serta kesulitan-kesulitan yang disebabkan oleh para fukoha. Memang Mula Sadra sendiri berhadapan. Mula Sadra sendiri berhadapan dengan fukoha. Dia menceritakan. Ini perlu kita capkan. Dia juga menceritakan tekanan sosial yang dihadapinya. Serta kesulitan-kesulitan disebabkan oleh para fukoha. Dan ulama eksoteris. Yang dengan bahasa yang sangat gamblang, namun sopan. Jadi dia juga menceritakan tekanan sosial yang dihadapinya. Serta kesulitan-kesulitan disebabkan oleh para fukoha. Fukoha itu adalah ahli fikir. Silahkan bicara fikir saja. Hukum-hukum. Ulama eksoteris. Eksoteris itu adalah yang zohir. Zohiriyah. Eksoteris lawannya esoteris. Karena kita sudah pernah bahas dulu. Kalau berbicara tentang aspek-aspek zohir, lahiriyah, Zohiriyah, itu adalah eksoteris. Kalau berbicara tentang batinnya, itu namanya esoteris. Atau esoterik. Jadi seperti itu. Jadi, kalau ulama-ulamanya masih sopan. Tetapi kalau pengikutnya ulama, ada juga melempari mula sadar dengan batu. Dan itu nanti disampaikan dalam mimpinya kepada gurunya Mirdamat. Dan juga mengajarkan filsafat, tapi kau tidak seperti itu. Jadi intinya adalah bahwa belajar sesuatu yang out of the box, itu cenderung menghadapi masalah dari orang-orang yang disebut dengan konservatif, bahkan ultra konservatif. Seperti ini. Saya misalnya dengan Imam Khomeini. Imam Khomeini kemudian ketika terjuang mengajarkan filsafat, tirfan. Apalagi kemudian melakukan ketika politik. Itu banyak. Tidak senang di KUM. Kita bisa baca ceritanya. Berdasarkan informasi, hanya sekitar 40% guru-guru di KUM itu yang setuju dengan Imam Khomeini. Bayangkan. Apalagi dia mengajarkan filsafat dan nirfan. Ketika pada saat itu masih dominan, orang mengajarkan tentang fikir-fikir saja. Jadi makanya kita katakan bahwa yang menyebabkan munculnya Republik Islam Iran, yang kemudian menjadi berkah bagi Timur Tengah dengan munculnya kelompok-kelompok Muqarah, seperti Hezbollah, Khauti, Hamas, dan sebagainya, itu adalah karena ulama seperti Imam Khomeini yang belajar filsafat dan nirfan. Dan Imam Khomeini punya sederet murid-murid lagi. Ya nanti semuanya menjadi RCTK dari Bu Milik Islam Iran, seperti misalnya Murtadamutari, Bahunar, Bahesti, Takimis Bayasdi, dan yang selevel dengan Imam Khomeini seperti misalnya Tabat Mullah Tabai, Alamat Tabat Tabai. Semuanya ini adalah pembelajaran filsafat. Makanya kemudian kalau kita mewarisi sekarang, Islam versi itu ya mau tidak mau harus belajar filsafat dan nirfan. Ketika tidak, ya kita hanya mempelajari Islam seperti ini. Islam Fukah dan Islam eksoterik. Dan ini jumut. Jumut itu artinya apa? Kayak mati gitu. Karena semuanya diselesaikan dengan nyalan pintas. Eksoteris itu yang diluarnya saja. Jadi inilah Jumaskai. Jadi kalau kita ingin kembali Islam ini, kita tidak boleh berhenti pada masalah-masalah Fikih. Fikih penti, tapi tidak boleh berhenti di sana. Eksoteris atau Zohir penti, tapi tidak boleh berhenti di sana. Kita harus menyelam, masuk ke kedalaman. Karena di kedalaman semudera, itulah letaknya mutiara yang paling berharga. Pengantar Aspar ini harus dikelompokkan dengan si asal. Yang terutama merupakan otobiografi spiritual Mullah Sadra. Jadi otobiografi, si asal ini adalah otobiografi spiritual Mullah Sadra. Jadi ini adalah semacam biografinya Mullah Sadra. Otobiografi spiritual, jadi perjalanan rohaninya. Jadi otobiografi spiritual. Jadi perjalanan rohaninya Mullah Sadra. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang rajin mengikuti Tadabur, kita lihat bahwa di dalam Al-Quran yang berbicara tentang Fikih, itu sangat terbatas. Sangat terbatas. Kebanyakan kita bahas itu tentang hal-hal yang sifatnya mendalam, sustansi, jauhar, hakikat. Kalau kita bahas Al-Quran. Contohnya saya, bicara tentang Fikih itu itu kan cuma satu-dua ayat. Bicara tentang puasa malah cuma surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Bicara tentang haji cuma dua atau tiga ayat. Yang lain apa coba? Yang lain itu adalah bicara tentang hakikat, sustansi, yusafat, hikmat, teosofi, dan seterusnya. Dengan demikian, kalau kita mempelajari hanya Fikih saja, atau hal-hal yang sifatnya Zahiria saja, kita telah meninggalkan sebagian besar isi Al-Quran. Dan ini yang menyebabkan umat Islam mundur. Perjalanan atau safar pertama, perjalanan atau safar pertama, yang sudah jelaskan juga di atas, dirincikan lagi, perjalanan atau safar pertamanya. perjalanan atau safar pertama. Yang khusus menjelaskan masalah-masalah metafisika. Metafisika dan ontologi. Metafisika dan ontologi. Metafisika dan ontologi. Ingat jangan sekalian, kalau di filsafat itu tradisi filsafat, ada yang membedakan metafisika dan ontologi. Tapi ada juga yang menggunakannya secara sama-sama. Terutama, misalnya dalam filsafat, filsafat analitik, filsafat analitik, itu adalah membedakan metafisika dan ontologi. Metafisika bicara tentang ada juga. Ontologi bicara tentang ada juga, tapi ini berbicara tentang mengapa harus ada. Ini bicara tentang yang ada, ini mengapa harus ada. Itu ontologi. Ada lagi tentang apa namanya, filsafat kontinental. Filsafat kontinental itu filsafat Eropa, daratan Eropa. Itu tidak membedakan ontologi metafisika sama saja. Semuanya bicara tentang yang ada. Karena ontologi sendiri sudah ontos dan logos artinya ada. Bicara tentang yang ada. Jadi meta juga melampaui fisik. Ontologi juga bicara tentang yang non-fisik. Karena kalau bicara tentang ada, apa yang disuruh dengan ada? Misalnya meja. Misalnya meja. Apa yang kita disuruh dengan ada? Meja ada. Apa yang kita disuruh dengan meja? Apa yang disuruh dengan meja? Apa yang disuruh dengan meja? yaitu yang kita pakai menulis. Coba kalau kita pisah-pisah. Kakinya dilepas. Terus kemudian papan diatasnya dilepas. Apakah masih meja namanya? Bukan. Padahal kan unsur-unsurnya tetap ada. Kaki tetap ada. Alas apa itu namanya yang dipakai nulis diatas masih ada. Tapi kenapa tidak disebut meja lagi? Kakinya kalau dilepaskan satu-satu namanya balok. Papannya tadi kalau dilepaskan satu-satu yang jadi tempat nulis, tempat nyimpan komputer, itu disuruh dengan papan kalau dia terpisah. Kalau begitu apa itu? Meja. Itu yang disuruh bicarakan di sini. Jadi kesimpulannya adalah perjalanan atau syafar pertama yang khusus menjelaskan masalah-masalah metafisika dan ontologi, sekali lagi memuat pengantar tentang pengertian filsafat. Ini syafar pertama. Di syafar pertama itu bicara tentang metafisika, tentang ontologi, tentang filsafat, pembagian, apa yang sedangkan pembagian bagian-bagian, kemudian utility kegunaannya, ini nilai guna kegunaan, utility. Atau biasanya sedangkan aksiologi, aksiologi itu bicara tentang nilai guna. Nilai gunanya. Ini bisa dikatakan bahwa di dalam perjalanan pertama ini, bicara tentang ontologi, bicara tentang epistemologi, bicara tentang aksiologi. Bicara tentang epistemologi, tentang pengetahuan, ontologi tadi tentang ada termasuk metafisika, bicara tentang aksiologi, kegunaannya apa, etika dan estetikanya. Nah, jadi ini dibicarakan di perjalanan pertama. Jadi dapat kita bayangkan kalau kita belajar asfari, asfari secara perseluruhan. Perluan biasa. Pengantar ini kemudian diikuti oleh 10 bagian. Pengantar ini kemudian diikuti oleh 10 bagian. Jadi pengantar ini pengantar. Pengantar itu menjelaskan secara ringkas. Perjalanan pertama apa, perjalanan kedua apa, perjalanan ketiga apa, perjalanan keempat apa, dan seterusnya. Baru kemudian diikuti oleh 10 bagian. 10 bagian. Jadi 10 bagian. Jadi totalnya sebaru itu 10 bagian. Disebut dengan marahil. Marahil ini berterjama dari marhalah. Marahil itu adalah marhalah. Marhalatun. Marahil ini berterjama daripada marhalatun. Kalau kemudian jamaknya menjadi marahil. Marahilun. Marahil, marahil. Jadi jamak sekalian adalah marhalah. Ini adalah tingkatan-tingkatan. Jadi secara garis besar aspar dibagi dua. Satu perjalanan apa, pengantar ya. Sudah tadi pengantar. Pengantar. Kemudian yang kedua adalah pembagian, 10 bagian. Ada 10 bagian. Bagian per bagiannya, setiap bagian namanya marhalah. Karena 10 namanya marahil. Marahil ini artinya tingkatan-tingkatan ini. Jadi marahala ini adalah tingkatan marahil. Atau marahala adalah tingkatan. Jadi 10 bagian yang disebut dengan marahil. Marahala. Tingkatan. Marahala pertama. Marahala pertama selanjutnya dibagi lagi menjadi tiga manhaj. Jadi 10 marahala. Atau marahil. Setiap marahala dibagi tiga. Dibagi tiga lagi manhaj. Ini tiga manhaj. Marahala pertama selanjutnya dibagi tiga manhaj. Jadi kalau setiap marahala dibagi tiga kan berarti tiga puluh. Kan tadi 10 ini. 10 bagian. Tadi ini 10 bagian. 10 bagian berarti 10 marahalah. Satu marahala tertahasi malahara pertahari selanjutnya dibagi menjadi tiga manhaj. Tiga manhaj. Ini adalah manhaj. Tiga manhaj. Manhaj ini atau manhaj ini berterjawab dari minhaj. Itu manhaj. Dia ukuran menggunakan kata-kata minhaj. Di kurang ada kata minhaj ini. Jadi ini istilah ukuran juga itu sebetulnya minhaj. Kalau kita tulis di sini minhaj itu ada. Minhaj ini. Minhaj. Manhaj. Mungkin manhaj. Ya mungkin pakai hak ya. Ternyata manhaj. Di minhaj ini dia. Surat Al-Ma'idah. Dikatakan. Likullin ja'al naminkum syir'atan uwa minhaj. Jadi minhaj di sini adalah sub daripada syariat. Syir'ah. Syariat ada minhaj. Ini digunakan di sini. Minhaj. Bentejama dari minhaj. Yang berarti jalan. Jadi kalau apa namanya. Kalau tadi marhala di sini adalah level, tingkatan, stage. Sedangkan kalau manhaj ini adalah ways. Jalan. Manhaj, manahij. Jalan. Atau bisa juga jalan setapak road. Jalan kecil road. Dan setiap minhaj. Setiap minhaj. Dibagi menjadi tujuh pasal. Jadi setiap manhaj. Dibagi menjadi tujuh pasal. Atau fusul. Pasal itu. Fusul. Untuk jaman dari fasal. Di fasal itu dari kata fasal. Fasal itu kalau masalahnya kelas. Kelompok-kelompok kan? Untuk jaman fusul. Fusul atau fasal. Jadi kalau kita lihat ini. Setiap manhaj. Dibagi tujuh. Setiap marhala. Dibagi tiga manhaj. Berapa ini? Ini saja sudah tiga. Kali tujuh, dua puluh satu. Dua puluh satu. Dikali dengan sepuluh. Jadi dua ratus sepuluh. Dua ratus sepuluh fasal di dalam buku itu. Wajarlah kalau sembilan jirin. Jadi begitu pembagian-pembagiannya. Jadi yang pertama di atas, paling besarnya adalah namanya marhala. Kemudian sub marhala disebut dengan manhaj. Atau minhaj. Manahij. Kemudian sub daripada minhaj adalah fusul. Seperti itu. Bisa kita katakan kalau misalnya kita sebut marhala ini. Kita sebut marhala ini. Marhala dengan angka romawi. Kemudian, kemudian apa? Minhaj. Dengan angka satu. Angka Arab. Angka India. Kemudian, apalagi tadi, fusul. Fasal. Kemudian fasal. Dengan ini. Jadi kira-kira gitu. Karena marhala tadi ini ada sepuluh tadi kan? Ada sepuluh. Marhalanya sepuluh. Sepuluh bagian. Jadi ada satu. Kemudian ada lagi. Di sini ada satu-satu. Dua. Tiga. Kalau tidak salah tadi. Ini tiga nih. Fasal nomor tiga. Tiga. Ini kekecilan ya. Kebesaran ya. Kemudian ini ada. Fasalnya berapa tadi? Tujuh. Jadi ada. Di sini ada. Satu. A. B. C. D. E. F. G. Segini. Baru muncul lagi dua di sini. Muncul lagi. A. B. C. Dan seterusnya. Muncul lagi tiga di sini. Ya. A. Dan seterusnya. Baru pindah ke. Nomor dua lagi di sini. Ya. Sudah patut kita bayangkan. Muncul lagi buku itu tadi. Segini. Kali lah. Nah itulah pembagiannya buku ini. Jumlah sekalian. Sehingga kemudian buku ini menjadi sangat tebal ya. Ya. Jadi kita ulangi lagi di sini ya. Jadi mana tadi. Kita ulangi lagi dari sini nih. Pengantar ini kemudian diikuti oleh sepuluh bagian. Yang disebut dengan Martir. Yang secara harfiah berarti tingkatan. Selanjutnya. Marhala pertama selanjutnya dibagi lagi menjadi tiga manhaj. Manhaj. Minhaj. Yang berarti jalan. Dan jalan setapak. Setiap minhaj atau setiap jalan dibagi menjadi tujuh pasal. Atau pasal. Minhaj pertama menjelaskan wujud. Minhaj pertama menjelaskan wujud. Jadi kalau kita kesini. Artinya yang di atas ini. Minhaj pertama disini. Bicara tentang wujud. Bicara tentang wujud. Karena pertama dia bicara tentang wujud. Jadi minhaj pertama ini. Minhaj. Pertama. Menjelaskan tentang wujud. Menurut esensinya. Serta menyiapkan landasan metafisik. Dan ontologis bagi keseluruhan isi kitab. Kemudian minhaj kedua. Ini pertanyaan tadi. Kedua dan ketiga. Membahas perihal keadaan dan sifat-sifat wujud yang berbeda. Termasuk pembagian wujud menurut Ibn Sina. Pembagian wujud menurut Ibn Sina. Ibn Sina itu membagi wujud tiga macam ini. Ibn Sina itu membagi wujud tiga macam. Ada wajib. Ada mungkin. Ada memutani. Namanya ini adalah wajibul wujud. Jadi tiga macam itu kalau Ibn Sina. Wajibul wujud. Wujud wajib. Mungkinul wujud. Wujud mungkin. Dan mumtaniul wujud. Wujud mumtani mustahil. Ibn Sina membagi tiga. Wajibul wujud ya cuma satu. Mungkinul wujud banyak. Mungkinul wujud banyak. Dan mustahil wujud ya boleh dikata yang namanya mustahil wujud kan sebetulnya mustahil. Tetapi bisa ada di pikiran. Jadi kata-kata mumtaniul wujud, mumtaniul wujud, ini makanya ditolak nanti oleh sebagian terutama Mullah Sadra. Kenapa? Karena sebetulnya tidak ada yang mustahil. Karena kalau misalnya kita menganggap mustahil di luaran, dia tetap ada di dalam pikiran. Makanya nanti Mullah Sadra membagi dua wujud. Ada wujud zihni dan ada wujud khariji. Dalam dua manahci ini, Mullah Sadra juga menjelaskan tentang wujud mental. Contohnya misalnya kita menganggap mustahil apa. Katakanlah misalnya mustahil matahari terbit dari barat. Tapi di pikiran kan bisa ada. Buktinya kita bisa bicarakan. Kita bicarakan kemerti ada. Jadi artinya ada yang tidak ada di luar, ada yang ada dalam pikiran. Makanya perlu bicara tentang wujud zihni, wujud mental ini. Makanya Mullah Sadra bicara tentang wujud mental. Bicara tentang wujud mental. Ya, wujud mental. Bahasa Arabnya ini, wujud zihni. Wujud zihni inilah menjadi landasan filosofi, landasan teosofi transsenden ini. Yang menjadi landasan teosofi transsenden. Karena kan dia ada di pikiran. Tapi tidak punya wujud di luar. Jadi nanti ada kategori yang itu ada di luar, tidak ada dalam pikiran. Ada dalam pikiran, tidak ada di luar. Dan ada yang ada di luar, ada di pikiran. Jadi nanti wujud zihni, wujud zihni dan wujud hariji. Jadi nanti ada namanya wujud hariji. Nanti penjelasannya jauh. Tapi bukan di sini, tapi nanti kita jelaskan. Jadi bagi mudah sini ada namanya wujud. Wujud luar. Namanya wujud hariji. Hariji itu ada dikata haraja. Haraja keluar. Dia pergi ke tempat yang mudir. Dia pergi ke tempat yang mudir. Dan ada wujud mental tadi. Mental jiwa kita. Namanya wujud zihni. 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 Wujud zihni. Zihni. Terusanya zihni. Wujud zihni. Ya wujud zihni disini. Wujud zihni. Wujud mental, wujud hariji. Nah dari sinilah erti ya kategori. Ada yang ada di luar, tidak ada di dalam. Dalam mental langsungnya. Ada di mental, tidak ada di luar. Tapi ada juga ada di hariji, ada di zihni. Jadi berbagi lah siap kategori yang disini. Tiga kategori. Wujud. Yang pertama adalah. Ya. Dia adalah. Hariji. Tanpa minus zihni. Jadi hariji. Kemudian yang kedua. Zihni. Minus hariji. Kemudian yang ketiga. Ada hariji. Tambah zihni. Ini minus ya. Ini kurang minus. Jadi ada hariji tapi minus zihni. Ada di luar, tidak ada di dalam. Ada zihni, tidak ada di luar. Dan ada hariji dan ada zihni. Seperti itu pengkategorianya nantinya. Contohnya misalnya, hariji dan zihni. Hariji tapi tidak ada zihni. Contohnya apa? Tuhan. Tuhan itu tidak bisa kita pikirkan. Dia tidak bisa kita pikirkan. Tidak bisa menjadi wujud mental kita. Walaupun kita tahu Tuhan itu bisa hadir pada jiwa kita. Tapi tidak bisa hadir dalam mental kita. Karena tidak bisa dipikirkan. Tidak bisa dibayangkan. Itu namanya. Ya ada Tuhan itu ada. Tetapi tidak bisa kita pikirkan. Kemudian apa yang sedang zihni? Ada di dalam pikiran, tidak di luar. Seperti tadi contohnya yang mustahil. Wujud mustahil itu ada di pikiran, tapi tidak ada di luar. Contohnya lagi misalnya di pikiran kita, ada kuda berkepala perempuan bersayap burung. Itu kan di pikiran ada. Itu kan sebetulnya mustahil di luar. Tapi di luar tidak ada. Karena mustahil di luar. Jadi mustahil ada kuda berkepala wanita cantik dan bersayap burung. Tidak ada. Mustahil. Tapi di pikiran ada. Makanya bisa dilukis. Lukisannya ada. Karena dia ada di pikiran. Seperti itu. Ini nama disinilah masuk tadi. Jadi sebetulnya mustahil itu juga punya wujud. Wujud pikiran. Tidak ada di luar, tapi ada di pikiran. Kemudian apa yang ada di luar? Ada di pikiran. Pohon-pohon, buah-buahan, langit, bumi itu ada. Orang ada di luar, ada di dalam pikiran kita. Makanya kita bisa bayangkan setiap orang pernah kita lihat. Kita bisa bayangkan pohon. Kenapa? Karena ada di luar dan ada dalam pikiran kita. Jadi banyak ini. Orang yang di atas ini cuma satu. Itu ada di luar, tapi tidak ada dalam pikiran. Jadi jemaah-jemaah yang terbahagia, kenapa? Karena tidak mungkin ada dalam pikiran. Karena sudah dikunci dengan kata-kata, Tidak ada yang serupa dengannya. Inilah apa namanya pembahasannya. Kita ulangi lagi. Dalam dua manhaj ini, Muda Sadra juga menjelaskan wujud mental. Tersedongan wujud zihni. Yang menjadi landasan teosofi transcendent ataukah al-hikmah al-mut'ahlia yang belum pernah ditemukan di dalam filsafat peripatetik muslim sebelumnya. Karena tadi, Ibn Sina yang merupakan bapaknya peripatetik. Islam menjelaskan wujud itu tiga macam. Bukan seperti ini. Yang ada adalah wujud wajib, wujud mungkin, dan wujud mustahil memutani al-wujud. Marhala kedua melanjutkan diskusi mengenai prinsip-prinsip wujud dan non-wujud. Apa yang sebut dengan wujud. Dengan demikian, marhala kedua hanyalah melanjutkan dari malharat pertama. Saya kira begitu. Jadi inilah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ini adalah tanggal 20. Juni 24. Janganlah pembahasan berikutnya kita bicara tentang ini. Silakan yang bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kalau kita tanggal dan bogelkan jati kita, kemudian kita letak pada level-level makam ke makam tadi. daripada Lahut turun ke bawah Kejabarut dan turun ke bawah Kemalakut. Nasud akhirnya sampai kepada Alamuk. Di mana kan letak penting dan gentingnya filosofi ini. Sampaikan daripada seorang haiwani atau seekor haiwani kita naik ke level seorang insan. beri pencerai baik, terima kasih banyak Pak Nur. Kita jelaskan dulu di sini. Jadi ada level-level Alam ya. Alam Lahut ini yang paling tinggi. Kemudian ada Alam Jabarut Kemudian di bawahnya ada Alam Malakut Dan di bawahnya ada Alam Nasud Kemudian ada Alam Murkuh Jadi ada lima tingkatan di sini. Jadi ini adalah kita tulis dari sini Satu, dua, tiga, empat, lima Yang paling dititik di atas ke atas. Ini paling di bawah ini. Muluk. Nah jadi kalau kita lihat di mana filsafat adanya. Di manakah filsafat adanya. Nah cuma sekian serbagi, filsafat adanya di sini. Filsafat adanya di sini. Kita sudah mulai masuk filsafat di level ini sebetulnya. Karena kita tidak bisa memahami nasud Mineral. Jadi di sini kan tiga nih. Alam Murkuh ini adalah alam. Di sini alamnya adalah A Adalah hewani. Maaf yang paling di bawah dulu. Kita mulai dari A. A nya berarti namanya mineral. Kemudian B adalah nabati. Yang ke-C adalah hewani. Makanya siapa yang hanya berhenti di sini, dia hanya di sini. Nah Aristoteles mengatakan Know yourself. Know yourself. Ketakuinlah dirimu sendiri. Al-Quran mengatakan Iraf nafsaka. Bahasa Arab mengatakan Iraf nafsaka. Kenalilah dirimu. Iraf nafsaka. Berarti untuk mengenal diri kita butuhlah perlindungan mendalam. Jadi nasud itu apa? Nah di sinilah mulai masuk filsafat. Mulai start dari sini filsafat ini. Karena seperti kata Al-Iri Tasawuf Man arafa nafsau Pakadara farabah. Kita tidak bisa mengenal diri kita dalam pengertian nafs sebelum kita bisa membedakan materi dan non-materi. Fisik dan non-fisik. Nah jadi yang dari sini ke atas sudah metafisik semuanya. Dari sini ke atas metafisik. Jadi ini sampai ke atas metafisik. Melampui fisik. Bion fisik. Yang di bawah ini adalah fisik. Jadi kalau kita lihat alam fisik itu sedikit cuma di sini. Jadi kalau kita lihat alam fisik itu cuma sedikit sebetulnya. Yang paling besar itu adalah di atas. Yang metafisik. Ini semuanya ke atas metafisik. Dan karenanya butuh filsafat. Karena kita katakan tadi filsafat itu dibutuhkan metafisik. Atau untuk metafisik filsafat. Karena tadi filsafat itu filsafat filsafat ini ya. Filsafat mempelajari tadi adalah ontologi. Di sini termasuk teologi dan metafisika. dan di sini adalah epistemologi. Ketiga adalah aksiologi. Kalau kita bicarakan apa itu ontologi? Bicara tentang ada. Kan kita bisa berbicara sesuatu kalau di ada. Tapi apa yang sebut dengan ada? Seperti tadi meja. Apakah benar meja itu ada? Kalau di ada apa yang kita sebut dengan meja? Itu ontologi. Kemudian epistemologi. Epistemologi. Tentang pengetahuan. Apa yang kita sebut dengan pengetahuan? Bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu? Bagaimana kita memberikan nilai bahwa yang kita ketahui itu benar atau salah? Apakah yang menjadi sumber pengetahuan dalam diri kita? Bagaimana kita mengetahui sesuatu? Bagaimana kita mengetahui sesuatu? Bagaimana kita mengetahui sesuatu? Seperti itu. Kemudian aksiologi. Bicara tentang kegunaan. Untuk apa? Kenapa? Bicara tentang etika. Estetika. Bicara tentang moral. Morality. Akhlak. Ini aksiologi. Bicara tentang akhlak. Bicara tentang pengetahuan. Bicara tentang yang ada. Seperti itu. Yang ada. Yang diketahui. Dan yang digunakan. Terlalu begitu lah. Misalnya. Kenapa kalau kita memberikan sesuatu kepada orang? Tangan kanan. Kenapa tidak tangan kiri? Nah itu aksiologi namanya. Kenapa kita kasih. Kalau kasih orang ke tangan kanan. Kan di mana-mana kalau memberi. Pasti tangan kanan. Kalau tangan kiri pasti dianggap kurang sopan. Tangan kanan. Itu adalah kegunaan. Kenapa misalnya. Kalau kita pakai peci kopiah di kepala. Kenapa bukan di kaki. Itu aksiologi. Kegunaan. Nah jadi inilah yang dibahas. Jadi semuanya sebetulnya semua aspek kehidupan manusia. Cuma bisa disimpulkan dengan tiga usri. Jadi kalau bicara filsafat. Semua yang bisa kita pikirkan. Yang kita bisa pikirkan ya. Semua yang kita pikirkan. Cuma yang ketiganya aja. Yaitu yang kita bisa pikirkan. Pasti yang ada. Kalau tidak ada. Tidak bisa kita pikirkan. Ontologi misalnya. Pertanyaannya apa yang sedang ada. Misalnya kita katakan tadi. Meja ada. Bagaimana kita membuktikan meja ada. Apa yang sedang meja. Kita bicara tentang misalnya rumah. Apa yang sedang rumah ada. Apa yang sedang rumah. Apakah kalau misalnya. Batu bata kita kumpul. Besi beton kita kumpul. Semen kita tumpuk. Genting kita tumpuk. Keramik atau kemarmer kita tumpuk. Apa itu sebut dengan rumah. Ternyata bukan rumah. Itu bahan bangunan. Kalau itu apa itu rumah. Nah itu dia. Ontologi. Nah bagaimana kita tahu. Kalau rumah itu. Benar. Yang kita sebut rumah itu adalah rumah. Epistemologi. Bagaimana kalau ternyata kantor bukan rumah. Itu epistemologi pengetahuan. Ada seterusnya. Jadi inilah filsafat. Dengan demikian. Dengan demikian. Tidak bisa kita meninggalkan alam ini. Kalau tidak ke atas. Makanya Al-Quran itu menjelaskan. Kalau orang tidak bisa naik ke atas. Tidak bisa berpikir metafisik. Atau kamu tidak bisa berpikir filsafat. Filosofis. Maka dia akan menjadi hewani. Ulaika kal'an'am baluhum adal. Mereka seperti hewan ternak. Makanya kan. Semua yang dikatakan dalam Al-Quran itu. Kita lihat di sini surat. Mana ini surat ini ya. Kita lihat di sini. Kita lihat di dalam surat 7. Surat Araf. Ayatnya. 139. 179 ya. Lupa. Kita lihat di sini. 139. Walaka de zara'na li jahannam. Dan sungguh kami telah mengisi. Li jahannam dan raka jahannam. Kathiran banyak. Min dari al-jinni wal-in. Jin dan manusia. Min al-jinni wal-in si. Kenapa? Lahum. Mereka punya kulubun kalbuh. Mereka punya kalbuh. La yafkahu nabiha. Tapi mereka tidak bisa memahami. La yafkahu nabiha. Tidak memahami. Untuk memahami itu kan butuh berfikir. Walahum ayun. Mereka punya kalbuh. Tidak digunakan untuk berfikir. Walahum ayun. Mereka punya kuping. Tapi tidak digunakan untuk melihat. Walahum azan. Dia punya teringat. Tapi tidak digunakan untuk mendengar. Ula'ika kal'anam. Mereka adalah seperti wan ternak. Balhum adal. Bakal lebih sesat lagi. Ula'ika humul gafil. Mereka adalah orang yang lalah ini. Kita lihat lagi. Misalnya surat 16. Surat Al-Nahl. Surat Al-Nahl. Surat Al-Nahl. Surat Al-Nahl. Surat Al-Nahl. Ini dia. Kita lihat ayat. Ayat 7-8. Coba kita lihat ayat 8. Allah berfirman. Wallahu dan Allah akhrajaku mengeluarkan kalian. Mimbutuni dari perut. Ummah hatikum ibu-ibu kalian. La ta'lamunasyai. Dalam keadaan tidak mengertai sesuatu. Kita keluar dari perut ibu. Dalam keadaan tidak mengertai apa-apa. Tidak punya pengetahuan. Tidak ada knowledge-nya. Tidak ada pengetahuannya. Tapi apa yang Allah berikan kepada kita. Iaitu alatnya. Wajah ala'lakum. Allah memberikan kepada kalian. Asamah pendengaran. Walhabusara dan. Penglihatan. Walafuidan. Pikiran. Kita tertekan di pikiran. Lala'kum tashkurun. Mudah-mudahan kalian bersyukur. Atau-mudahan kalian bersyukur. Menggunakan ini. Jadi Allah tidak memberikan ilmu. La ta'lamunasyai. Tapi Allah berikan alatnya. Kan ini menunjukkan bahwa kita harus menggunakan alat-alat ini. Baru bisa dapat pengetahuan. Maka menggunakan alat-alat ini adalah kewajiban syari'i sebetulnya. Wajib. Makanya ayat pertama turun belajar. Kita harus menggunakan pendengaran, penglihatan. Dan ini. Seperti tadi di sini. Sudah telah raf tadi. Punya kalbu. Punya mata. Punya perlihatan. Tapi tidak digunakan. Nah. Harus digunakan di sini. Digunakan. Kepada siapa kita gunakan objek-objeknya? Objek-objek yang kita digunakan. Gua lihat di sini. Alam ya roh. Apakah mereka tidak memperhatikan? Ilat toiri kepada burung. Yang bisa terbang dengan mudah. Kenapa bisa terbang? Itu kan harus berpikir. Ini burung kok bisa terbang? Tidak jatuh. Tidak tertarik oleh gravitasi bumi. Apa yang digunakan di sini? Tiga-tiga yang tadi ini. Kita gunakan apa? As-sama. Karena burung punya suara. Baik suara burung. Ataupun gesekannya dengan udara. Wal basa ala basara. Kita bisa melihat. Burung mengipatkan sayapnya. Kuna lafidah. Pikiran. Menghubungkan antara tidak jatuhnya burung dengan gravitasi. Gravitasi aslinya menarik ke bawah. Tapi kok burung tidak jatuh ke bawah? Perlu dipikirkan. Jadi lihat objeknya. Maka dikatakan. Inna fidalika. Sungguhnya padan demikian itu. Yaitu burung terban di udara. Itu ada ayat. La ayatin. Berarti ini kan adalah. Masuk pada alam lahuk. Ya. Boleh dikatakan bahwa. Yang ditanya kepada musuh tadi adalah jembatan untuk masuk kepada hariban Tuhan. Jadi metafisik itu adalah jembatan untuk sampai kepada Tuhan. Inna fidalika la'ayat liqom yuminun. Baru berikutnya lagi. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum. Allah menjua memberikan kepada kalian rumah-rumah kalian. Sakanan sebagai tempat tinggal. Jadi kita jangan memikirkan kok. Tenangnya kalau di rumah. Kalau di hotel bagaimanapun ya tidak lama. Tidak bisa lama. Bagaimanapun bagusnya hotelnya. Bisa lama. Enaknya di rumah. Sakanan. Wa ja'ala lakum min juludil an'am. Allah memberikan kepada kalian hewan ternak. Ada kulitnya. Yang dari kulit hewan ternak bisa kita membuat rumah. Buyutan. Setas takifunah yang bisa dibawa kemana-mana. Yaitu bisa di knockdown. Ya'umadza'ni seperti ketika kita traveling. Bawa kemah. Kem. Bawa pembutuh camping. Wa ya'umaiqom hati kumatamu kita berhenti. Wa min asuafiha. Dan bahkan bulu-bulunya juga. Bisa kita gunakan. Coba diwikirkan. Bisa jadi. Kok bulu-bulunya bisa dianyam. Bisa dipintar menjadi war. Menjadi benang war. Wa aw ba'ariha. Dan bulu-bulunya. Ontah. Bisa dibuat misalnya jadi sampu dan sebagainya. Kalau bu apa. Kalau ayam. Wa sy'ariha. Dan juga rambutnya. Alta-altan. Bisa dibuat perkakas rumah tangga. Sapu tadi contohnya. Wa mata'an. Dan berbagai macam perhiasan. Semuanya bisa. Dan harus dipikirkan. Kreativitas. Inovasi. Wallahu ja'alalakum min khal. Mimma khalaka zilala. Bahkan naungan. Ini adalah. Zilala ini adalah naungan. Apa yang bayangan. Bahkan bayangan pun juga kok bisa. Kita ada. Merasa dingin. Merasa sejuk. Kalau dibawa naungan. Wa jalalakum min aljibali aknana. Bahkan juga ada gunung-gunung tempat tinggal. Semen dari gunung. Gua-gua dulu tinggal di gunung. Wa jalalakum sarabila. Pakaian. Takikum ul harrah. Yang bisa melindungi kita dari panas. Wa sarabila takikum. Bahkan bisa kita membuat baju yang melindungi kita dari peperangan. Anti peluru. Ujungnya supaya apa? Berserah diri. Ujung-ujung yang berserah diri. Dengan memperhatikan tadi di atas itu. Dan kalau manusia berpaling. Hanya penyampai saja. Akan berarti ini tugas Nabi sebetulnya. Yang semua ditanyakan tadi. Jadi inilah tugasnya kita. Tugasnya Nabi dari. Mengangkat manusia dari sini. Naik ke atas sampai ke mana lahut. Jadi ini adalah perjalanan ke atas. Perjalanan dari sini ke atas. Dan ini adalah filosofi. Sadar atau tidak sadar. Filosofi filsafat. Filosofi filsafat. Filosofi filsafat. Jadi inilah jemaskan. Karena filosofi itu kan artinya. Kalau kita dengarkan filosofi itu kan berat. Padahal sebetulnya bahasa Al-Quran sebetulnya. Filos itu adalah cinta. Sofi artinya keujaksanaan. Filosafat ini filsafat. Ini adalah dari kata Filos. Dari kata Filos. Kita hapus dulu ini. Dari kata Filos ini. Dari kata Filos. Ada cinta. Kemudian Sofia. Kebijaksanaan. Ataukah kebenaran. Cinta, kebijaksanaan, kebenaran. Nah di dalam Al-Quran kan kata Sofia-nya adalah Al-Hikmah. Makanya kan Al-Hikmah-Lumutani sebenarnya Teosofia. Teosofia itu artinya kebijaksanaan. Tuhan yang mendatangkan kebijaksanaan. Teosofia. Nah jadi seperti itu. Ini namanya saja yang kedengaran berat. Tapi sebetulnya. Al-Quran mengatakan. Wala kada'atayna Luqman al-Hikmata. Kami berikan kepada Luqman itu hikmah. Kearifan. Kebijaksanaan. Kenapa? Karena Luqman cinta kebijaksanaan. Berarti bisa diartikan bahwa. Luqman diabadikan dalam Al-Quran. Karena dia adalah filosof. Dia adalah mempelajari filsafat. Nah kira-kira seperti itulah. Nah jadi jangan sekian serbahagia. Dan belum lagi dengan ayat surat Al-Baqarah. Kita bisa lihat surat Al-Baqarah di sini. 269. Al-Baqarah. Ini 269. Yuktil hikmata. Allah berikan filsafat. Hikmah. Ma yasyak kebijaksanaan. Kepada siapa yang dikendaki. Wa ma yuktal hikmah. Dan siapa yang diberikan al-hikmah kebijaksanaan. Maka ada utiya. Ingat. Bukunya Mullah Sadra. Al-Hikmah Al-Mutaliyah. Maka ada utiya. Maka diberikan khairan kafirat. Di siapa yang diberikan hikmah. Maka ada utiya khairan kafirat. Sungguh diberikan kewajikan yang sangat banyak. Wa mayadzahkaru. Sayangnya tidak ada yang bisa mengambil pelajaran dari filsafat ini. Ilah kecuali ulul halbap. Yang menggunakan akasihannya. Saya kira cukup. Apakah sekarang waktu kita sampai di sini. Terima kasih banyak pandu atas pertanyaannya. Mohon-mohon atas segala kekurangan. Waalaikumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh.